Pemirsa pohon pulai di tempat pemakaman umum Tanjung Sari, Jambi Timur terbakar, usai salah satu warga membakar sampah di bawah pohon. Namun api belum sempat membesar karena dapat dipadamkan petugas damkar. Sebuah pohon pulai yang diperkirakan 100 tahun di tempat pemakaman umum di RT2 Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur terbakar pada Senin 27 Desember 2021. Kejadian tersebut diketahui salah satu warga yang kemudian langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kota Jambi. Pendapat dilaporan, damkar Kota Jambi langsung menerjunkan satu unit mobil dan beberapa petugas. Sesampanya di TPU Tanjung Sari, petugas langsung memadamkan pohon yang terbakar tersebut. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Feria, dimengatakan bahwa pohon pulai tersebut terbakar karena salah satu warga membakar sampah tepat di bawah pohon tersebut. Beruntung api cepat dapat dipadamkan oleh petugas sehingga tidak merambat ke pohon lainnya. Puli memang kalau lihat dari besar pohon, usianya itu kayaknya sudah lebih dari 100 tahun. Itu dugaan sementara itu ada apa bang? Yang ini yang kita sering pedala, orang bakar sampah di bawah pohon. Bawah pohon bang ya? Ya, itu kan pohon puli itu kan pohon yang termasuk kering, kambang terbakar itu. Semua pohon lah, jangan diadakan, jangan bakar-bakar di dekat-dekat pohon. Kasian pohon ini susah kita. Atas kejadian ini, Feria D. menghimbau warga untuk hati-hati dalam membakar sampah, terlebih di kawasan padat penduduk atau tempat yang rawan terbakar. Dimas Ancaya, JIT TV, melaporkan.